Hai baik kita akan mulai tutorial cara mengolah data menggunakan ajstop metasap sama sekali kita harus punya dulu bahannya ini bahan yang akan saya olah nanti selain bahan saya juga harus punya aplikasi ajstop metasap nya saya punya disini saya pakai yang ajstop metasap profesional yang 64-bit saya buka aplikasinya dulu nah sudah begini saya akan menggunakan workflow pun airfolder karena foto-foto yang saya olah itu menyatu dalam satu folder kita dibantu seriangin salas folder sudah begini Oke 27 foto disini kalau saya olah semua ini akan menjadi sangat lama saya menggunakan laptop yang tidak terkuat saya hapus beberapa foto disini saya akan hanya sisakan 9 foto saja saya saya pakai arah tangan seleksi yang bagian atas ini dari maka merah ini yes lanjut keluar lagi seri maka merah ya tersisa 9 foto ini kemudian sebelum memulai proses saya akan set dulu projectnya ini saya pas kesempat disini new folder olahan nanti semua data outputnya akan saya simpan di dalam sini mengolahan set Oke sudah ada sebelumnya disini workflow kita akan mulai proses pengolahannya saya pakai basic process ini saya add kalian foto alchang karena dia cuma satu cang jadi alchang tapi kalau misalnya dua atau lebih cang saya bisa pilih salah satu cang dengan cara membuang centang mencentang jangan dipilih dan membuang centang yang tidak dipilih karena cuma ada satu ya saya pakai alchang ini ini Hai kurasinya kalau untuk project saya sarankan baiknya kemudian add lagi pandemi foto tadi sekarang bikin mes ini medium tapi kalau untuk project saya sarankan yang baik juga oke kemudian lagi mes kalau untuk tanah datar sebaiknya menggunakan Hexel aja dengan update-review atau sudah oke oke kemudian lagi ekskul alchang jenri dan selainnya ini berpon default set lagi update model tinggalkan langsung kecil Oke saya lagi Hai komosai sekarang Oke sudah selesai Sekarang saya centangin step project ini jadi dia setiap selesai satu step dia akan otomatis nge-step projectnya sehingga kalau misalnya laptop kita hang atau mati atau tiba-tiba alfabet dan sebagainya itu data sudah diwalai itu tidak hilang yang bisa kita lanjutkan jadi tidak perlu mengulang dari awal kecepatan sudah oke ini prosesnya kita tunggu sampai prosesnya selesai ya ini sudah selesai sebentar lagi selesai jadi bed prosesnya dia akan mendapatkan kita karena kita enggak perlu lagi secara manual lain foto kebingungan mesin paginya tidak prosesnya akan masukin setelah selesai seperti ini jadi kalau prosesnya sudah selesai finish sudah kosongnya ini ini semua prosesnya sudah selesai oke tinggal kita export ini second export file dan ada beberapa pilihan file yang harus yang bisa saya export yang pertama poin-poin ini isinya adalah X, Y dan Z nanti ditambah lagi ada RGB untuk nilai warna bisa export ini di kontok ini saya pakai yang saya cari yang proyek ya enggak pakai yang ini geografik jadi sistem perlindungan itu ada dua ada geografik aja ini geografik kalau yang ini proyek oke enggak proyek kemudian saya lupa di UTM berapa jadi saya pakai yang buat metak metakor dah nah WGS 84 ini WGS word get the system pakai yang S84 buat metakor ini kalau sudah oke sosial bahannya ada juga pilihan ada yang deskripsi tersebut kalau deskripsi pada ini tersebut ini mediumnya nggak terpadat ya oke saya pakai yang selesai saja nah kalau yang teman-teman ingin memakai menggunakan apa ingin ekspor DTN nanti sebelumnya harus di kelas dulu jadi nanti pilihan yang ada pilihan yang ada pilihan grow oke kalau sudah oke sudah ini kita langsung export aja ini sudah bisa dibuka di desktop saja ya dan di bahasa tutorial sudah diolahkan dan di topo ini ini sudah ada kurinan text jensit kan sudah sudah ada juga nilai RGB nya oke sekarang saya export lagi model-model ini ini sudah ada bro pilihan ada yang omakannya ada yang objir dan 3DS sebagai entry dia bisa local kuliner aja yang dibinang kamera ini biarkan di posisi oke sudah selesai jadi ini bentuk karakter ya kita tinggal selesai tidak export lagi kita akan meng-export otomosite export otomosite kita pilih yang pilih yang ini pakai yang warna catat tadi dan ini bisa menggirkan white ini dibanti di black boleh kemudian ini pastikan ini big ya jangan pakai yang fail kalau nanti kalau bisa menggunakan yang fail dia akan terpecah-pecah nanti tidak menjadi satu gambar besar ini pakai non aja ini gak usah dikompres kalau sudah oke ini ini inilah file yang akan kita olah di artis untuk kita lihat selanjutnya ini or foto tab ini prosesnya ini ini yang ini ini yang ini sudah export ya aku kasih naman kem kita dari yang ini masih naman atau tujuh sama rindak nah baik ini sudah selesai prosesnya ini begitu di set tadi laporannya sudah keluar ini tetap Tugu Samarindah di kota Samarinda ini ada keterangannya sepeda tanya ini jumlah foto ini ketinggian terbangnya kemudian kameras stasiunnya ada sembilan si poinnya 12.000 resolution 22,68 cm perpiksel WordPress areanya 0,026 mm persegi errornya 0,59 39 pixel Hai ini model kamera dan sebagainya ini bisa dilihat bawah sini ya Oke sudah selesai ini kita close saja dan sampai ketemu pada tutorial ArcGISnya Bagaimana cara Bagaimana cara membuka file ini di ArcGIS kemudian membuat analisis mengenai berapa luas ini pagar dan sebagainya Oke demikian dari saya terima kasih salam tetap terbang aman